Intro Sahabat kece, turnamen super 300 Thailand Masters 2023 telah memasuki babak kedua atau 16 besar dimana Indonesia menjadi negara terbanyak dengan meloloskan 13 wakilnya di babak 16 besar Ya, dari 80 pemain yang lolos ke babak kedua Indonesia meloloskan sebanyak 13 pemain yang terdiri dari 1 wakil tunggal putra 4 wakil dari ganda putra 3 wakil di ganda putri dan 5 wakil di ganda campuran Sayang, 2 wakil Indonesia dari sektor tunggal putri gagal melaju ke babak kedua Di bawah Indonesia, Thailand dan juga Chinese Taipei atau Taiwan meloloskan wakil terbanyaknya dengan 11 pemain Kemudian disusul China dan Korea dengan 9 pemain Jepang, India dan Malaysia masing-masing meloloskan 6 wakil Kemudian Hong Kong 4 wakil Denmark 3 wakil dan Amerika Serikat juga Belgia masing-masing meloloskan 1 wakil Dan inilah head to head dari 13 wakil Indonesia yang akan berlaga Pada babak 16 besar, Thailand Masters 2023 mulai pukul 1 siang waktu Indonesia Barat Kita mulai dari lapangan 1 Dimana pada court 1 Pada match ketiga, ganda campuran Indonesia Dejan Ferdinansia dan Gloria Emmanuel Wijaya akan menghadapi unggulan 3 tuan rumah Supak Jomko dan Supisara Paisamran Meski ini menjadi pertemuan perdana bagi keduanya Supak dan Supisara yang menjadi unggulan ketiga kerap menyulitkan para pemain elit dunia Sementara pada match keempat unggulan 6 ganda putra Pramudia Kusuma Wardana dan Yeremia Erick Yoseko Pramitan juga akan menghadapi wakil tuan rumah yakni pasangan Sukpun dan Tera Ratsakul Match ini juga menjadi pertemuan perdana bagi kedua pasangan Kemudian dilanjut pada match ke sembilan ada Lani Tria Mayasari dan Ripka Sugiyarto Ya, Lani dan Ripka juga akan menghadapi pasangan yang baru akan mereka temui di turnamen dunia yakni pasangan Taiwan Chang Ching Hui dan Yang Ching Tun Dan pada match ke-10 di lapangan 1 Muhammad Rehan Nur Fadila dan Rahmat Hidayat akan menantang wakil tuan rumah yakni pasangan Calompon dan Nantakan Secara head-to-head Rehan dan Rahmat unggul 1-0 Pada pertemuan perdana sebelumnya Berpindah ke kot 2 Pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat Pasangan Melisa Trias Puspita Sari dan Rahel Alisharos akan menantang unggulan 5 dari China Li Wenmei dan Liu Suansuan Sementara pada match ke-3 Ganda campuran Akbar Bintang Chahyona dan Marcella Giska Islami akan menghadapi wakil India Isen Batnagar dan Tanisa Krasto Lanjut ke match ke-10 di lapangan 2 Mohamad Sohibul Fikri dan Bagas Maulana yang menjadi unggulan ketiga akan menghadapi wakil Malaysia Liu Hangyi dan Ying Engcheong Iya, secara head-to-head Bagas Fikri mengalami kekalahan pada pertemuan perdana mereka Sementara dari lapangan 3 Pasangan Zakaria Josiano Sumanti dan Hediana Juli Marbella akan menghadapi wakil Taiwan Chiu Xiacheh dan Lin Xiaomin dimana ini akan menjadi pertemuan perdana mereka Berlanjut ke match 8 Ganda putra Leo Roli Karnando dan Daniel Martin akan menghadapi wakil Taiwan Li Jehui dan Yang Posuan Dalam 2 pertemuan sebelumnya Li dan Yang mampu mengalahkan Leo dan Daniel Iya, kita berharap juara Indonesia Masters 2023 ini mampu revenge pada laga ini Selanjutnya ke lapangan 4 Reha Novalkus Haryanto dan Lisa Ayu Kusumawati akan bertanding pada pukul 1 siang dengan menghadapi wakil Korea Kim Wonho dan Jiangnan Selanjutnya pada match kedua Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Chahaya Pratiwi akan menantang pasangan China Li Yijing dan Luo Sumin dimana Febriana dan Amalia mengantongi satu kemenangan pada pertemuan perdana mereka Lanjut ke match kelima Amri Shahnawi dan Winnie Octavina Kandau akan menghadapi pasangan Malaysia Chan Pengsun dan Chai Yee Si Sementara pada match keenam Christian Adinata akan menghadapi wakil Taiwan Lin Chunyi Apakah Nata akan mengantongi kemenangan di pertemuan perdana mereka? Ya, itulah head to head ke-13 wakil Indonesia yang lolos ke babak kedua Thailand Masters 2023 Terima kasih telah menonton!